Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan menge-review modbus terbaru ini adalah modbus Zbus 2shd untuk modnya ini berstatus free ya teman-teman bagi kalian yang berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke langsung aja kita akan review untuk modnya ini ini mumpung hujan kita tes dulu untuk waipernya untuk waipernya di sini ada empat ya dua di atas dan dua di bawah ini mantep banget ya untuk pergerakannya pergerakannya juga normal dan tentunya bisa menghapus air hujannya disini dan untuk lampu dekatnya seperti ini ini yang menyala hanya bagian alis ya lalu untuk lampu jauhnya ini menyalakan semua untuk lampunya jadi untuk lampu dekatnya seperti lampu kota ya atau lampu senja gitu lalu setelah itu kita akan membuka untuk pintunya untuk pintunya disini menggunakan sliding door dan belakang itu menggunakan pintu biasa ya di sini atau sui dan untuk interiornya ini lumayan untuk stres not free ini mantap ya untuk modnya dan kita cek untuk bagian belakang untuk bagian belakang ini tapi belum mesin untuk bagian belakang disini menggunakan lampu jadu 2 SCD untuk lampu malamnya sudah menyala ya untuk lampu malam Lampu RAM juga sudah menyala dengan normal mengundur juga aman untuk lampu untuk lampu senkaran sen kiri lampu asyad itu juga sudah normal ya dan kita cek untuk interior untuk di bagian interior disini mantap ya disini jauh banget ini untuk interiornya untuk posisi spionnya ini juga enak banget pokoknya mantap ya apalagi disini sudah dilengkapi dengan gantungan tapi entah kenapa ya kok di sini itu agak berat gitu untuk agak patah-patah gitu ya saat dimainkan atau mungkin dan teksturnya gitu ya kan soalnya busnya kayak tebel gitu dan kita cek untuk tombol animasi untuk animasi pertama di sini membuka bagasi bagian kiri dan disini ada muatan cabe ya seperti ini dan untuk animasi kedua disini membuka bagasi bagian kiri dan untuk bagian ini soalnya ini masih leader frame jadinya untuk bagasinya belum bisa plong dan kita cek untuk bagian belakang untuk bagian belakang disini kerennya sudah menter dapat 3 dimensi tapi saya ini belum bisa bergerak untuk 3 dimensinya tapi ini ini sudah cukup ya karena untuk motri itu kalau sudah 3 dimensinya keren banget disini apanya ini recommended banget untuk kalian coba dan kita kita sulit dengan untuk gasnya sangat berat sekali ya untuk gasnya dan untuk lajunya juga lumayan pas banget gitu apalagi di kilometer rendah gitu itu untuk gasnya itu nggak terlalu kencang gitu dan untuk suspensinya juga standar karena ini mungkin ini RK ya jadinya untuk suspensinya juga standar dan untuk rendah juga enggak bagi tangkem pas banget ini untuk rendah ya pokoknya ini ini enggak salah kalau kalian ingin mencobanya ya untuk kita oleh ngurus mantap eh eh waduh tanah berkong dan ini tentang kenapa ya kok bisnis ini terlalu panjang gitu ya ini busnya seperti buskan ya karena terlalu panjang untuk overhangnya ini karena hino itu kalau nggak salah kalau shd nggak sepanjang ini untuk busnya itu untuk ukurannya itu hino nggak sepanjang ini untuk busnya ini malah lebih ke scania ya mungkin bila salah bisa dikoreksi di kolom komentar mantap banget ini dan tentunya ACC nya sudah bisa bergerak ya Biasa mantap ini full ACC banget ini mantap ini untuk tekstur dashboard ini saya suka banget untuk output panelnya juga pas di sini mantap ya dan kita berhenti di sini saja sekaligus untuk mengakhiri pada video percumaan pada kali ini dan bila ada kekurangan salah satu-satunya maaf saya berhenti channel salam bukit mani